Cuma karena dia 4 oil skin Jadi aku pakenya di badan Biasanya aku pakein ini sebagai obat tetes jerawat Nah aku lagi mikir-mikir Mau beli apa nunggu kirim You need to support me At my worst So you deserve me at my best Udah waktunya aku nge-spill August Empties Ini produk-produk yang Berhasil aku habiskan Dan beberapa ada yang kering Di bulan Agustus Dalam waktu berapa lama aku gak tau pemakaian Nah ada yang setelah setahun Ada yang dalam beberapa bulan Pokoknya ini produk-produk yang habis Di bulan Agustus Hai welcome back to my youtube channel Tunggu lagi dengan aku RITAS Pertama dari cairan pencuci softline dulu Ini yang biasa aku pake Bosch Lom Aku gak tau spell pronounce Nama brandnya apa Yang aku tau ini tuh bio true Dan ini tuh cocok banget buat yang matanya sensitif Ini tuh aku cek di akun resminya di Shopee Dua produk ini lagi sale ya Dua produk itu Oh sold out Gak tau kenapa lagi susah banget dicarinya Adanya tuh expirednya di tahun ini Terakhir aku beli stok terakhir ya Nih stok terakhir ku Ini tuh expired di bulan Oktober Jujur aku agak boros Pakainya mungkin dua minggu udah habis kali ya Karena aku tuh hampir tiap hari kan ya Makeupan, ngonten, pake softline Jadi aku selalu bersihin softline itu Setiap mau dipake dan setelah dipake Jadi mau gak mau airnya tuh Boros banget gitu pakenya Dan ini tuh kepake banget Aku cocok banget sama ini Dan susah banget sekarang nyarinya Di Guardian Itu rata-rata yang expirednya tahun ini nih Kayak sekarang ini nih Tuh Ya kan yang atas tuh Expirednya 2023 bulan 10 Ini juga Oktober Ini Juni Ini udah abis Makanya yaudah gak aku pake lagi Dan kebetulan juga tinggal setetes Jadi yaudah Nih baru aku ingat untuk dibuang kemasannya Sama ini yang baru aku habiskan Dan diganti sama ini Nah aku tuh Kekuranganku adalah Sadar akan kekurangan diri sendiri Jadi kalo misalnya satu belum abis Aku udah lupa taro dimana Yaudah aku buka kemasan barunya Jadilah kadang tuh tinggal setengah-setengah gitu loh Jadi ya begitulah Ya intinya aku mencari produk ini sih Kalo misalnya kalian ada info Misalnya produk ini udah stock lagi Kabarin aku ya Karena kebanyakan sih yang size kecil Atau yang udah mau expired gitu Berikutnya ini aku gak tau sih Udah ada di Indonesia apa belum Waktu itu aku beli di Malaysia Karena iseng aja Lagi lewat ngeliat Ih kok ada dan murah gitu Aku lupa harganya berapa Kalo dirupiahin ya Tapi ini aku cek di official store-nya Ada sih nih Vaseline Superfood Tapi Oh bukan beda Gak ada sih Tapi di toko-toko All shop Di Shopee gitu ya Ada Cuma tulisannya beda Bukan super vitamin Tapi peach body yogurt tuh Harganya 30 ribuan lah Dan 200 mili Sedangkan ini 110 mili Murah kan Dan waktu pas aku beli di Kuala Lumpur Itu ada size yang bagong Gak tau gak Yang gedenya Yang model pumpnya Itu aku gak tau 500 mili kah Apa 750 Apa 1 liter gitu ya Tapi Ini tuh ada pandungan Vitamin B3 sama C-nya Pas dipake Rasanya tuh kayak Pake lotion yang cair gitu Lembabnya Gak terlalu berasa Yang tahan lama Cuma aku suka banget Sama wanginya Bukan wangi yang peach banget Peach gimana ya Menjelaskannya Peach buah Fruity gitu Tapi lebih kayak Agak ada citrusnya Aromanya kayak gitu Kayak wangi peach Dengan vitamin C Nah Aromanya kayak gitu Nyegerin Tapi bukan aroma mahal Cuma yang dipakenya Enak Teksturnya enak Dan aku beli Karena dia ada kandungan peach Which means Sebelum-sebelumnya Kan aku suka banget Sama peach ya Jadi ya gak afdal Kalo misalnya aku gak nyobain Dan aku suka banget Misalnya di Jakarta Udah ada yang model pump-nya Sih aku bakalan terus pake Karena dia sendiri tuh Wanginya gak yang lebay-wangi Banget gitu Enggak Dan gak nyakitin kulit Kan ada lotion yang wangi Dan nyakitin kulit Bikin beruntusan gitu ya Ini enggak Ini aman gitu Kalo misalnya udah ada Di Jakarta Di Indonesia Aku bakalan repurchase sih Cuma karena belum ada Yaudah lah Pake yang ada dulu aja gitu Ini aku lagi Sambil cari-cari Produk berikutnya Yang bakalan aku bahas Ini Amatera Sun Sunscreen UV Serum Yang warna biru Ini untuk oil skin Ini sebenernya untuk wajah Cuma karena dia For oil skin Jadi aku pakenya Di badan Karena kulitku Bukan yang Berminyak gitu Dan dia itu Tipe sunscreen Yang matte finish Teksturnya cair Kayak serum lotion Gitu rasanya Terus pas dibaurin Tiba-tiba berubah Lama-lama jadi matte Ngingetin aku Teksturnya Sama Aduh Brand mahal lah Pokoknya Dan ini segini Ini tuh 50 gram Harganya Rp59.000 Lagi sell Harganya Rp92.000 Barusan aku coba Cari produknya gitu Di Shopee Sekarang semua orang Yang jualan sunscreen Kayaknya Pada nulis Certified in vivo Certified in vitro Gitu ya Gara-gara kemarin Ada kasus viral di tiktok Yang dimana Tiktokers yang menjelaskan Bahwa Ini sunscreen Klaimnya SPF 50 Tapi ternyata Pas diuji Di lab Itu SPFnya In vivo Apa in vitro Itu SPFnya Hanya 2 Dan bikin kulit gosong Setau aku Memang ada brand Yang banyak Kayak gitu Aku tau banget Cuma Sayangnya adalah Udah bikin kegaduhan Sampai udah Menyudutkan Salah satu brand Gitu ya Tapi at the end Nggak dikasih tau Brandnya Apa Jadi tujuan dari Tiktokers itu Apa tuh Hingga detik ini Belum tau Mungkin cuma Nyari viral aja Mungkin hanya Kebutuhan engagement Kebutuhan viral Kebutuhan perut Kebutuhan perut Sandang pangan Dan papan Tapi ya begitulah Intinya ini Bagus banget Emang buat yang Oily skin Dan karena aku dapet SPR package Aku cobain Tapi nggak di muka Di badan Dan bagus juga Gitu Ini harganya Rp50.000 Sih Ya oke banget Kalau misalnya aku beli lagi Buat badan Ya why not Gitu kan Ya kalau misalnya Amat ya rasa Sama satu company Sama something Yaudahlah Kita paham Dia tuh bagus Gitu Berikutnya Sayang anak Sayang anak Dua sunscreen ini Abis Karena yang satu Dipakai Yang satu Dipakai aku Ini sunscreen Anak-anak Sebenernya Momami Ini tuh water Resistant formula Jadi bisa dipakai Untuk renang Katanya Gitu Face and body Bisa untuk badan Dan juga wajah Plus ini bisa dipakai Untuk anak-anak Karena emang ini tuh Brand yang diperuntukkan Untuk bocil-bocil Aku pakein Yain dari dia Usia 3 tahun Cuma setelahnya Tetap harus dibersihin Pake mislar water Yang khusus Untuk kulit sensitif Atau yang Zero alkohol Aku biasanya Nyarnya yang kayak gitu Dan waktu pas aku Lagi Europe trip Itu aku nemu Ternyata Bioderma Itu punya mislar water Yang for infant Jadi buat bayi-bayi Gitu Nah aku beli deh tuh Buat Yain Aku suka banget Sama teksturnya Cuma di kulit yang kering Kadang suka agak susah Di blendnya Aku udah nyetok lagi Tiga lagi Untuk aku dan Yain Kalo untuk aku sendiri sih Aku pakenya Aku mix Sama sunscreen lain Yang lebih cair Teksturnya Kalo untuk Yain Aku campurin sama Moisturizer Yang teksturnya Balm Jadi lebih pekat lagi Kalo buat Yain Karena Yain itu kan Anak dermatitis Untuk kulit wajah Dan lain sebagainya Dia butuh Yang ekstra Melembabkannya tuh Lebih ekstra lagi Dari aku Yang kulitnya normal Biasa aja gitu Berikutnya ini juga Udah nongel nih Di August Faves aku Ini eyeliner Warna-warni Harga Rp. 26 ribuan Merknya Cemadu C-M-A-A-D-U Nah aku gak tau Ini brand mana sih Thailand kah Atau Tionghoa kah Aku gak tau Tapi ini setahun Aku pake Belum abis Tapi udah kering Kering banget pokoknya Sampai warnanya tuh Udah gak bisa keluar lagi Jadilah aku beli Cuma untuk harga Rp. 26 ribuan Ini mah oke banget Buat mainan Eye look Gitu Untuk bikin Simple makeup art Gak perlu beli Yang ratusan ribu Warnanya udah Oke banget Makanya aku beli lagi Setengah lusin Langsung beli Warna-warni Gak mau rugi Nah kalo misalnya Kalian lagi nyari Eyeliner yang warna-warni Bisa nih Pake brand ini Lumayan lah Buat belajar lah Melatih Ketangkasan tangan Ya kan Next nih Agnes serumnya Scarlett Ini aku beli sendiri Tidak dikirimin Tidak diendorse Bukan PR package Karena aku ngerasa Scarlett ini produknya Walaupun murah ya Segini tuh Rp. 75 ribuan Bahkan kalo misalnya Sama resellernya mereka Kadang lebih murah lagi Kemasannya emang B aja Bukan yang bagus banget Gitu kan Karena emang dia murah Rp. 75 ribuan Gitu segini Tapi Nampol banget Jadi Mau gak mau Aku repurchase Dan berkali-kali Aku beli lagi Jadi udah habis Aku beli lagi Udah habis Aku beli lagi Aku gak pake ini Setiap saat sih Aku pake Hanya kalo misalnya Mau muncul beruntusan Mau muncul jerawat Lagi ada jerawat meradang Jadi aku pakein ini Sebagai serum Ataupun sebagai Obat tetes jerawat Jadi aku pake Di momen-momen tertentu Ini tuh kayak Produk source aku Emang selalu harus ada Di rack skincare Buat urgent Misalnya aku Muncul jerawat Pasti pake ini Next Si QRX Ataupun gorgeous Face light Oil Ini udah Otw botol Kedua Yang udah mau habis Sebenernya Satu lagi Udah sisa Dikit juga Aku udah pake Sebulan lebih Dan cocok Alhamdulillah Plus aku dikirimin Sedus Udah aku bagi-bagi Tapi masih ngisa Banyak Kayaknya Abis ini aku pengen Bagi-bagi lagi Tapi aku belum tau TNC nya Ya mohon supportnya Aja lah Yang penting kalian Pantengin semua Soft matte aku aja Karena aku suka Bagi-baginya Secara random Ya namanya juga aku ya Mood-moodan aja Sesuai mood Ini biasa aku pake Di area yang kering aja Dia tuh bisa dibilang Serum Tapi oil based Nah jadi enaknya Dipakenya ya Untuk serum Tapi step terakhir gitu Bukan sebagai Face light oil Dia emang light Tapi kalo misalnya Digabungin sama produk-produk Sebelumnya Dia tuh jadi kayak Serum topper gitu loh Jadi kayak Kalo misalnya Udah pake Produk macem-macem Sebelumnya pake ini Jadinya agak sedikit lengket Ini oke banget Kalo misalnya dipake Sebelum makeup Apalagi kulit kalian Lagi kering banget Pake ini Terus makeupan Itu bakalan Flawless banget hasilnya Ini aku pake non-stop Pagi dan malam Plus kalo mau makeupan Jadinya boros Nah aku gak kalinya Adalah pake ini Hanya di area sini nih Bunderan sih nih pokoknya Di area yang kering banget Aku pakein ini Atau selebihnya Area T Ataupun U Itu biasanya beda treatment Karena yang T-nya ini Aku lumayan oily saat ini Dan lagi bermasalah Yang U-nya biasa aja Tapi ya Cenderung kering di U sini kan Jadi aku pakein Fast light oil-nya ini Hanya di U aja Gak sampe ketek Gitu Stock terakhir Dan aku belum beli lagi Nih Kiel's midnight recovery Concentrate oil Dia tuh oil Fast oil Facial oil Oil buat wajah Tapi dia itu concentrate Jadi gak 100% oil Gak tau kenapa Ini tuh salah satu facial oil Yang paling bisa aku andalin Buat kulit yang lagi bermasalah Jadi kalo misalnya kulitnya Lagi bruntusan Lagi geradakan Lagi ngambek Lagi rewel Aku pake ini Itu tuh besokannya langsung membaik Apalagi kalo misalnya masalahnya Hanya tampilan kulit Atau tampilan pori Yang lagi muncul gitu loh Kayak geradakan Pake sekali aja Pas malem Besokannya langsung nulus Cuma harganya segini 800 ribu Nah aku lagi mikir-mikir Apa nunggu kiriman Ayo dong Support me You need to support me At my worst So you deserve me At my best Iya Gak 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 Tapi ya ini tuh Kayak Masih ada sebenernya Dikit banget Keliatan gak? Gia gak keliatan ya Keliatan Gak keliatan Tapi ini tuh kayak Kalo dipake Mesti miring-miring gitu Tuh keliatan kan Kuning-kuning gitu Udah sisa mungkin Dua pump lagi Kayaknya aku bakal beli sih Menurut kalian aku beli Apa? Tunggu kiriman Tetep Sekian quick review ku Untuk produk-produk Yang habis Di bulan Agustus Ini Ini-ini Tapi aku gak tau Tayangnya bulan Agustus Atau September Tapi ya itulah Produk-produk yang habis Di bulan Agustus Semoga bisa jadi info tambahan Buat kalian Dan semisal masih ada Yang mau ditanyain Mau gak langsung Drop your question Di kolom komen di bawah Because sharing is caring Makasih banyak buat kalian Yang udah nonton video ini Dari awal sampai habis It means a lot for me Jangan lupa buat tinggalin jejak Dengan klik like Dan subscribe Channel Youtube aku Udah Terus jangan lupa juga Untuk aktifin Bell notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jangan squad aku Yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru Yang di upload Di channel Youtube ini Once again Thank you guys for watching And I'll see you next time Bye Bye